Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali junaid kelepatan khusus khusus membahas hal-hal kecaya hal sepilih kadang itu sadari tapi itu mungkin bisa mungkin itu bisa berbahaya bagi kita teman-teman oke temen-temen akan ini aja temen-temennya ya sebenarnya aja ya apa berkesting untuk tapi sebelum itu ya tonton habis-habis salam ya share dan subscribe berlangganan ini putih tinggal klik 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 dan dengan subscribe atau berlangganan maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten lainnya yang lebih manfaat Oke teman-teman satu lagi ya jangan jangan lupa aktif notifikasi loncengnya biar tidak kalau ada konten-konten baru lainnya ya oke eh ini temen-temen ya ada di proyek kemudian ya kurang 5 meter aja temen-temen keren kita kesting jadi ini temen-temen kesting dinding ini tingginya 5 meter kurang seperti kalau kita apa namanya semuanya harus rapi ya jadi semuanya kelurusan harus cek ya kelurut platform untuk kemudian juga akses tangga temen-temen terus kita sediakan ya untuk saya kira itu ya apa namanya secara berkesting berkesting sama temen-temen jadi secara prinsip itu adalah pakai triplek gelagar atau balok ya baloknya bisa macem-macem terus kemudian sabuk tie road ya tie road terus kemudian juga apa namanya support ini support untuk kalau disini fungsinya support hanya untuk apa namanya eh eh vertikali maksudnya setting vertikalnya dia lurus atau miring temen-temen nah mungkin itu saja ya jadi ini juga mungkin kita juga bisa lihat pertemuan sudut ya jadi pertemuan sudut juga harus kita ini temen-temen apa namanya kita perhatikan juga ya jadi kita perhatikan pertemuan sudut di sini juga ada siku temen-temen sebenarnya prinsipnya sama dia juga modelnya cuman siku saja temen-temen oke mungkin saya kira itu saja temen-temen apa namanya masalah berkesting ya jadi harus bener-bener kuat ya untuk memastikan berkesting dan juga eh itu juga kalau eh harus ada perhitungannya temen-temen ya jadi harus diperhitungkan kalau memang itu sudah apa namanya kuat dan bisa menahan ketika ada beban eh pengecoran temen-temen nah kalau tidak apa namanya kalau sampai itu tidak diperhitungkan terus kemudian jebol maka itu akan repot semua temen-temen ya jadi akan rusak terus kemudian nanti kita akan eh ada perbaikan dan perbiakan perbaikan itu juga pastinya akan menimbulkan effort ya baik itu effort biaya maupun effort apa tenaga maupun pikirannya jadi eh lebih baik kita rencanakan dari awal untuk berkesting biar selainnya eh pekerjaan kita itu bisa sekali jadi oke mungkin itu saja temen-temen eh yang bisa kita share pada kesempatan kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya salam junez 47 selamat menikmati